Intro Gugus tugas COVID-19 klaster kesehatan Provinsi Maluku Jumlah terpapar COVID-19 di Provinsi Maluku update sampai dengan 14 Juli 2020 Total kasus konfirmasi sebanyak 900 jiwa, sembuh 568 jiwa, dan meninggal 17 jiwa Maka saat ini jumlah kasus konfirmasi yang masih dirawat intensif sebanyak 315 jiwa Yang tersebar di Kota Ambon 216 jiwa, Kabupaten Maluku Tengah 37 jiwa, Kabupaten SBB 2 jiwa, Kabupaten SBT 18 jiwa Kabupaten Buru 8 jiwa, Kabupaten MBD 1 jiwa, Kota Tual 14 jiwa, dan Maluku Tenggara 19 jiwa Pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 85 jiwa, yang tersebar di Kota Ambon 79 jiwa, Kabupaten Maluku Tengah 3 jiwa, dan SBT 3 jiwa Orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 268 jiwa, yang tersebar di Kota Ambon 256 jiwa, Kabupaten Maluku Tenggara 11 jiwa, dan SBT 1 jiwa Terima kasih telah menonton!